Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Sofyan Wahyudi nah jadi di video kali ini saya akan share tutorial untuk menjawab ini ya menjawab soal dari tugas saya sendiri yaitu sistem operasi untuk menjawab soal nomor tiga di sini sistem operasi merupakan salah satu komponen terpenting dalam sistem komputer Anda diminta oleh teman-teman untuk menginstalasi operasi Windows 10 di komputer teman Anda namun permasalahannya adalah komputer teman-teman tidak memiliki DVD room jelaskan apa yang akan anda lakukan kompik jika komputer teman-teman tidak bisa eh sorry jelaskan apa yang akan dilakukan agar komputer teman-teman bisa terinstall kemudian jelaskan juga langkah-langkah yang dilakukan selama proses instalasi Windows 10 Nah jadi eh jelaskan apa yang akan anda lakukan agar komputer teman-teman bisa terinstall meskipun tidak ada DVD room nya jadi kita bikin bootable nya saja dengan menggunakan USB nah disini saya sudah sediakannya USB yang berkapasitas 16 GB atau Sibana disini juga saya sudah sediakan untuk Windows 10 nya Windows 10 nya ya untuk aplikasinya kita menggunakan Rufus kita klik saja Rufus nya kita jalankan Hai nah sampai sini baru kita select kita pilih sistem operasi yang akan kita gunakan nah saya gunakan Windows 10 Pro yang 15 063 September 2017 nah ini yang versi 64 bit ya disini ada partition scheme ini ada GPT dan juga MBR maksudnya GPT itu adalah untuk bios yang versi UEFI sedangkan untuk MBR sendiri adalah untuk bios yang versi legacy karena untuk yang sekarang itu kebanyakan menggunakan yang eh UEFI ya jadi kita bikin yang UEFI terlebih dahulu untuk GPT sendiri ini untuk UEFI sedangkan MBR untuk bios yang legacy kita bikin yang UEFI jadi kita pilih partition scheme yang GPT oh ya jangan lupa disini satu pasnya kita ganti menjadi dua pas nah jadi seperti ini sedangkan kalau untuk bikin yang MBR ini dua pasnya kita ganti jadi satu pas kalau sudah langsung saja kita start ya jadi ini kita bikin yang MBR saja start Oke nah sampai sini tunggu prosesnya sampai selesai ya kurang lebihnya 15 menitan kalau untuk copy isonya ini ya Atau bikin bootable USB-nya dengan menggunakan Rufus kita tinggal tunggu saja sampai prosesnya selesai Oke jadi disini sudah dapat 40 dapat separuh ya kurang lebihnya separuh lagi jadi sudah dapat 43% oke tinggal ditunggu saja ya cepat ini kok nanti oke jadi sudah dapat 96% ya jadi untuk videonya saya skip-skip biar nggak kelamaan nunggu ya itu tinggal sedikit lagi paling kurang 4% lagi tunggu bentar lagi sudah selesai nah sampai sini sudah selesai sudah finishing ya nah sampai sini sudah selesai untuk cara bikin bootable USB-nya yaitu Windows 10 dan menjawab soal nomor 3 soal nomor 3 jelaskan apa yang akan anda lakukan agar komputer teman anda bisa terinstall jadi caranya dengan menggunakan bootable USB yang sudah kita bikin tadi ya selanjutnya akan saya akan jelaskan tentang bagaimana cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan selama proses install Windows 10 oke ditunggu saja untuk video selanjutnya semuanya Hi Ho Terima kasih.